Hai bismillah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nah teman-teman kandanafis Hai kali ini kita kuras kolam koi ini saya pakai filter seperti itu di dalam sini di dalam kolam koi ini ini ada ikan wadar cakul tapi saya sudah pindahkan di kolam nila sebentar kita coba lihat kolam nila seperti apa dan kolam nila itu berdekatan dengan kolam ikan komet nah teman-teman kandanafis seperti ini indukan yang tersisa di kandanafis ikan koi yang tersisa karena sebelumnya ikan-ikan yang sudah produksi sudah harusnya sudah bisa kita kawinkan itu ada yang datang ambil dan setengah mati untuk kita menolak sudah kita lepas saja nah sekarang kita pelihara indukan yang baru ini semoga bisa bagus ya hanya saja disini tidak ada tanco kalau yang lalu itu ada tanco yang sebelumnya ya ada sekarang ini tidak ada hanya beberapa jenis saja yang ada seperti ini ikan-ikan ini ini saya tidak seperti yang lain ya agak yang lain bagus dibuat jadi jinak kalau saya ini karena jarang saya kasih makan di tangan jadi ikannya agak liar ini ikan-ikannya agak liar ya nah disini ada beberapa jantan dan betina dan betina yang paling besar yang ini kalau kita lihat ini sepertinya mulai berisi ini sepertinya mulai berisi perutnya tapi belum siap kawin ini jantan beberapa jantan yang juga kalau jantannya sudah sepertinya sudah siap kawin ya yang ini dan yang ini ya sudah siap kawin jantannya nah betina yang berikutnya lagi yang sudah mulai berisi itu yang ini sudah mulai berisi perutnya kita bisa lihat ya nah tapi kita belum bisa kawinkan karena ini masih satu kolam ya jadi untuk teman-teman pemula yang ikannya sudah besar-besar tapi kenapa kok belum kawin itu karena dia dalam satu kolam nah untuk merangsang si jantan kita pisahkan jantan dan betina di kondisi yang seperti ini ya yang artinya betina itu sudah mulai berisi perutnya sudah mulai berisi telur di perutnya kita pisahkan yang jantan dan yang betina betina semua yang jantan jantan semua nah kurang lebih 3 bulan ke depan itu sudah bisa dikawinkan tapi diperhatikan makanannya karena kalau sudah kita akan kawinkan minimal 2 kali per hari diberi makan ya itu minimal 2 kali per hari untuk dikawinkan dikawinkan kalau untuk dipeliar biasa boleh satu kali sehari tapi kita perhatikan disana harus ada lumut yang bisa dimakan seperti itu ya nah ini sedikit lagi kita akan ganti air dan ikan selayer ini koi selayer ini ini sepertinya sudah mulai berisi ya perutnya yang betina dapat isi perutnya dan ini yang jantan jadi ini ada dua jenis yang satu yang kuning kuning emas ya jenis kuning emas dan yang putih biasa sana yang silver ini yang jantan yang jantan kuning kita masih menunggu air untuk mengisi kolamnya sampai sambil kita cek ikan-ikan yang kita punya ini sudah kapan kira-kira kita bisa kawinkan yang ini masih sangat kecil ya sangat kecil perutnya ini belum berisi jadi yang baru yang berisi kebar dua yang ini dan yang sana ini yang ini ya bisa kita lihat perutnya ini yang ini dan yang ini kalau ini dia baru mulai ya dia menikuti sudah ada juga sih tapi belum ini juga sudah mulai berisi ini betina ya ini juga sudah mulai berisi bisa lihat ya tapi juga belum belum bisa dikawinkan dia masih butuh empat lima bulan lagi kalau yang ini ya kurang lebih tiga bulan yang dua ini ya kalau yang jantan ini tinggal dipisahkan saja diberi makan kita sudah bisa harapkan hasil yang bagus nah demikian teman-teman kanda nafis jangan lupa di like di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih